Kemudian tanggal 6 malam itu setelah saudara mengantar anak saudara, saudara kemana? Saya kembali ke kediaman, kemudian ada kawan saya dari Purbalingga yang biasa memang datang kalau saya ke Magelang sambil menunggu 7 dini hari kami hanya ngobrol di rumah bersama istri dan perkan saya. Kemudian tanggal 7 dini hari, tepatnya pukul 00, saudara mengadakan pesta. Coba saudara ceritakan. Jadi pukul 7.00, kue kemudian diantar masuk oleh Yosua dan Taden. Kemudian kami merayakan ulang tahun pernikahan ke-22, potong tumpeng, tiup lilin. Kemudian seperti kebiasaan kami bahwa kami menganggap seluruh ajudan anggota yang ikut kami dan ART, kami biasanya menyuapkan mereka. Secara pergantian saya menyuapkan nasi tumpeng, istri saya menyuapkan kue. Oke, coba ceritakan tanggal 7 peristiwanya setelah saudara kan menyuapkan semua anggota yang ada di situ. Waktu itu yang ada di Magelang siapa saja? Yang ada di Magelang itu saudara Eliezer, saudara Ricky, Kuat, Daden, kemudian Susi, serta kawan saya itu. Tetapi setelah acara potong tumpeng itu dia kembali ke Purbalingga. Dia kembali ke Purbalingga, oke. Seperti yang tadi kemarin sudah diterangkan oleh saksi-saksi bahwa saat itu acara potong tumpeng dan saling menyuapi, saudara menyuapi semua. Semuanya yang boleh. Semuanya, semua anggota itu tadi ya. Kemudian saudara kembali ke Jakarta. Saya kembali ke Jakarta pagi hari, jam 5 subuh karena mengejar pesawat jam 7 pagi. Karena terjadwal itu akan ada rapat atau sidang komisi kode etik PK yang harus saya hadiri sebagai anggota komisi kode etik. Kemudian saya bersama Daden berangkat menggunakan kendaraan yang disiapkan itu menuju Jogja dan jam 7 kami take off menuju Jakarta. Tanggal 7 pagi itu? Tanggal 7 pagi itu? Terus kegiatan saudara di Jakarta apa saja tanggal 7 itu? Tanggal 7 kami tiba langsung ke kantor. Seperti biasa, setiap kunjungan ke luar kota kami pasti melaksanakan PCR. Setelah itu kami menunggu pelaksanaan sidang komisi kode etik. Pada saat acara tanggal 7 dini hari tadi, saudara Riki ada di mana? Ikut? Ikut ya, ikut saudara Suapin juga ya? Artinya mereka bertiga pada tanggal 7 dini hari itu ada? Ada semua. Ada. Setanggal 7 saudara kegiatan di kantor? Di kantor karena salah satu pejabat yang menjadi anggota komisi itu tidak hadir sehingga ditundalah besoknya di tanggal 8 setelah sholat Jumat. Itu petunjuk dari Tintinan. Sehingga saya di kantor saja menyelesaikan berkas yang sudah saya tinggal dari hari Senin yang mulai. Saat saudara di Jakarta, sudah komunikasi dengan istri saudara di Magelang? Saya komunikasi, hanya WA kemudian telpon. Pada tanggal 7 malam itu, ada komunikasi saudara dengan istri saudara yang mengenai peristiwa antara istri saudara dengan Joshua? Jadi saya sampaikan yang mulia, saya kembali dari kantor jam 20. Saya kemudian bersama anak pertama yang masih ada di Saguling. Kurang lebih jam 23 saya ditelepon oleh istri saya. Jam 23? 23 tanggal 7 itu. Saya kaget karena istri saya menelpon dalam kondisi menangis yang mulia. Oke. Istri saya menyampaikan, Pak Joshua berlaku kurang ajar kepada saya. Dia masuk ke kamar. Saya sampaikan, loh kurang ajar gimana? Kok berani dia? Sudah, saya akan pulang besok. Kamu jangan telpon ajudan yang lain. Karena saya khawatir nanti terjadi apa-apa terhadap saya di sini. Itu saja yang disampaikan? Atau ada hal lain? Tidak ada hal lain yang disampaikan karena saya sudah sampaikan. Kurang ajar gimana? Saya jemput kamu ke Magelang. Jangan, Pak. Semuanya saya khawatir nanti terjadi apa-apa di sana. Sudah, kalau begitu saya minta untuk Ores untuk datang amanin kamu. Sudah, Pak. Saya takut nanti terjadi apa-apa ada ancaman dari Joshua. Sehingga saya sampaikan, saya tetap ngotot untuk bisa membantu istri saya. Karena saya tahu dalam kondisi menangis tidak pernah seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah seperti itu maksudnya? Boleh diceritakan? Tidak pernah menelpon saya dalam kondisi menangis seperti itu, Yang Mulia. Tidak pernah menelpon saudara dalam kondisi menangis? Iya, selama pernikahan saya 22 tahun, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya sampaikan, saya harus ke sana. Istri saya menyampaikan, sudah. Ini semua sudah tenang. Terdakwa kuat dan Riki juga sudah tidur di depan tangga, kata istri saya. Ya sudah, besok pagi saya akan kembali. Ya sudah, Pak. Kalau begitu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon saya. Apa reaksi saudara pada saat istri saudara menghubungi saudara? Saya kaget, Yang Mulia, karena tidak seperti biasa istri saya menelpon dalam kondisi menangis dan berbisik seperti itu, seperti tidak ingin kedengaran yang lain. Oke. Itu saja. Itu ya, Pak. Boleh diceritakan tugas dan fungsi saudara menjadi Kadipropam? Tugas dan fungsi saya sebagai Kadipropam untuk melaksanakan penegakan disiplin, kode etik, dan pelanggaran pidana terhadap anggota, serta menjalankan fungsi-fungsi pengamanan. Penegakan hukum, apa, disiplin. Ketika saudara mengatakan bahwa tadi ada istri saudara melaporkan seperti itu dan berkaitan dengan tugas dan pokok fungsi saudara sebagai Kadipropam. Saudara cuma mengikuti saja. Saya lebih mementingkan keselamatan istri saya, Yang Mulia. Keselamatan istri saudara. Andaikan malam itu saudara menghubungi Kapolres atau Kapolda, kira-kira apa tanggapannya? Pasti akan atensi. Pasti akan atensi melihat posisi saudara saat itu. Iya, Yang Mulia. Betul, kan? Tapi saudara tidak melakukan. Saya tidak melakukan. Saudara tidak melakukan. Saat itu saudara menempatkan ada dua ajudan dan satu ART di rumah. Betul ya? Betul ya. Tetapi saudara tidak melakukan apapun. Saya diminta oleh istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Diminta istri saudara untuk tidak menghubungi mereka. Saudara dilarang menghubungi aparat kepolisian setempat, padahal saudara mampu untuk melakukan hal itu. Dan saudara dilarang bercerita kepada mereka. Dilarang menanyakan kejadian tersebut. Dilarang menanyakan kejadian. Karena kekhawatiran istri saya terhadap keselamatannya. Seberapa jauh istri saudara itu, yang saudara kenal, seberapa jauh dia mengetahui mengenai senjata api? Istri saya tidak mengetahui tentang senjata api. Tidak mengetahui senjata api? Kalau melihat senjata api saya, iya. Tapi untuk jenis dan menembak itu tidak pernah. Tidak tahu. Kemarin di persidangan, saudara Riki mengatakan bahwa saudara Richard dan Riki menyampaikan bahwa Riki mengemankan senjata api milik Joshua. Saya tidak mendapat penjelasan seperti itu di tanggal tujuh malam. Saudara tidak mendapat penjelasan seperti itu? Tidak ada penjelasan karena saya tidak menelpon Aju dan saya juga tidak mendapat penjelasan dari istri saya. Saudara tidak menelpon dan tidak mendapat penjelasan. Kemudian hari itu berlalu begitu saja atau ada kegiatan lain? Ada cerita lain? Tidak ada yang mulia. Saya menunggu apabila memang istri saya menelpon kembali berarti situasi di sana sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi saya masih menunggu telpon istri saya karena dalam telpon itu dia sampaikan saya akan istirahat, besok pagi akan pulang. Dan saudara percaya hal itu? Saya harus percaya dengan istri saya yang mulia. Bukan, maksudnya saudara percaya bahwa keadaan itu akan baik-baik saja? Saya percaya karena istri saya sudah menyampaikan bahwa kondisi sudah tenang semua, sudah istirahat, saya akan pulang pagi-pagi. Dibilang istri saudara begitu? Iya yang mulia. Kemudian selanjutnya tanggal 7, tanggal 8 pagi ceritakan apa ya? 8 pagi saya melakukan kegiatan untuk rapat semester di seluruh fungsi propam di jajaran Polda. Kemudian saya berangkat ke Mabes Polri di Biro Provos melaksanakan ANEF sampai dengan jam 11.30. Setelah itu rencana kegiatan adalah sidang komisi kodetik yang tertunda di hari Kamis yang dipimpin oleh Bapak Wakapori. Kemudian setelah kegiatan sidang komisi kodetik, saya kembali karena diinformasikan oleh Korsri bahwa ada kegiatan bulu tangkis di Depok bersama mantan pimpinan Polri. Jadi kegiatan saya rutin memang setiap selasa Jumat itu mendampingi Bapak Kapolri untuk... Ada jadwal tetap? Ada jadwal tetap selasa Jumat untuk... Selasa Jumat untuk mendampingi Kapolri main bulu tangkis? Main bulu tangkis bisa rutinnya itu di Polda Metro Jaya. Situasional kalau ada undangan kami biasanya main ke Depok. Kalau ada undangan saudara main di Depok? Sepanjang kegiatan siang itu, dari pagi sampai siang, ada saudara menghubungi istri saudara? Di pagi hari istri saya menelpon bahwa saya akan berangkat pagi menuju Jakarta karena dia sampaikan bahwa kondisinya lagi lemah dan sakit, dia akan kembali pagi itu dan bersama-sama dengan Ajudan. Kondisinya lemah dan sakit, kemudian? Rencana pagi itu untuk kembali ke Jakarta, sesuai dengan telponnya semalam. Oke. Kemudian... Saudara enggak ada komunikasi lagi setelah pagi itu? Karena kegiatan rapat itu saya pimpin sendiri, pimpin ANEF, dan kegiatan di sidang Komisi Kodik itu di pimpin Wakapuari, maka saya tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saya. Tidak berkesempatan untuk menghubungi istri saudara. Terus siapa yang menghubungi untuk persiapan patwal segala macam untuk mengawal istri saudara menuju ke Jakarta? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu, biasanya? Biasanya Ajudan yang berinisiatif seperti itu. Biasanya Ajudan yang berinisiatif. Kemarin tidak ada satupun Ajudan yang menceritakan mengenai inisiatif untuk memanggil patwal menuju Jakarta. Saya tidak tahu, Yang Mulia. Saudara tidak tahu. Sepanjang perjalanan dari Jakarta, kira-kira istri saudara berangkat jam berapa? Laporan enggak? Kurang lebih pagi hari katanya jam-jam sembilan setengah sepuluh. Jam sembilan, jam setengah sepuluh. Jadi di telponnya itu pagi sebelum saya ke kantor, dia akan berangkat, tapi untuk pas diberangkatnya saya tidak diinformasikan juga karena saya sedang memimpin rapat. Kemudian saudara, kan tadi saudara mengatakan ya, bahwa saya tidak pernah mendengar istri saya mengeluh atau bercerita sampai nangis itu. Dan saudara agak khawatir. Dengan khawatir. Tapi pada saat yang sama, saudara, main bulu tangkis bisa. Karena saya tidak berpikir akan sefatal ini kejadiannya. Bukan, maksud saya ini bertolak belakang gitu loh, artinya bertolak belakang. Kalau saudara mengatakan bahwa saya khawatir, saudara menuruti apa permintaan istri saudara untuk tidak menghubungi aparat kepolisian setempat, tapi pada saat yang sama saudara tidak khawatir juga dan bisa main bulu tangkis. Kan dijadwalkan, disampaikan course free, bahwa tadi seperti yang saudara bilang, ada jadwal main bulu tangkis. Saya hanya mempersiapkan dulu, yang mulia, karena diberitahunya pas sidang kode etik itu, siang harinya. Karena memang malam itu biasanya rutin untuk kegiatan bulu tangkis. Sudah pulang dari kantornya berapa? Setelah selesai sidang komisi kode etik, kami langsung kembali, karena diinformasikan akan ada bulu tangkis, sehingga kami mampir ke bangka untuk mengambil perlengkapan. Setelah dari bangka, kami kembali ke Sakuling. Saudara mampir dulu ke bangka, kemudian baru ke Sakuling. Iya, yang mulia. Hanya untuk bulu tangkis itu ya? Iya, yang mulia. Karena perlengkapan bulu tangkis ada di rumah bangka. Iya, kan tadi paginya saudara juga mendapat informasi bahwa istri saudara sakit, lemah, gitu kan. Saudara ke Sakuling jam berapa? Kurang lebih 15 lewat, yang mulia. 15 lewat. Saat saudara kembali ke Sakuling, saudara bertemu dengan siapa? Kami kembali ke Sakuling, kemudian bertebu dengan Daden dan Damson yang memang selalu menyambut kami apabila nyampe di Sakuling. Dan memang rutin SOP internal, saya tetap harus melakukan antigen. Itu saya melakukan antigen di ruang kerja. Kalau kita melihat sama-sama kemarin pada waktu CCTV di rumah Sakuling itu diputar, belum diputar saudara Jaksa ya? Belum ya? Ali kemarin belum ya? Rumah Sakuling? Bukan rumah Durian Tiga? Belum ya? Kalau kita melihat foto maupun video yang sudah tersebar mengenai rumah Sakuling, istri saudara tidak menunjukkan seperti yang saudara gambarkan bahwa dia sakit gitu ketika datang. Bisa saudara jelaskan itu? Saya hanya mendengar penjelasan dari istri saudara. Hanya mendengarkan penjelasan saja. Kemarin juga para saksi menjelaskan bahwa protap yang untuk memasuki rumah saudara adalah swab antigen. Swab antigen. Swab antigen. Kemudian setelah sampai singkat cerita, jam berapa istri saudara tiba di Sakuling? Saya melaksanakan swab antigen di ruang kerja. Kemudian saya juga menanatakan ini berkas komisi kode etik yang harus ditangani setelah sidang tadi. Kemudian istri saya sudah tiba. Kemudian melaporkan bahwa sudah tiba. Ya sudah, kamu mau cerita apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu. Ya sudah, saya tunggu di lantai tiga. Kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai tiga mendahului istri saya, menunggu di lantai tiga. Kemudian berita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur, istri saya tidur. Kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian? Kemudian saya kaget yang mulia. Karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya yang mulia. Saya kok bisa begitu? Dia masuk kemudian mengancam saya-saya dalam kondisi sakit. Kemudian dia melakukan perkosaan yang mulia. Kemudian dia mengancam juga dan mengempaskan istri saya. Saya tidak kuat mendengar cerita istri saya yang mulia. Dia juga menangis waktu itu. Saya emosi sekali yang mulia. Saya tidak bisa berpikir bahwa ini akan terjadi pada istri saya yang mulia. Saya tidak bisa berkata-kata apa mendengar penjelasan istri saya itu. Dia terus menangis kemudian menyampaikan bahwa dia juga kaget, kenapa bisa Yosua berani seperti itu kepada istri saya yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan, terus bagaimana ini? Saya sudah manggil Yosua di sana dan saya akan kita akan selesaikan bahwa karena malu apabila ini diketahui oleh orang lain dan juga kasihan terhadap saya yang mulia. Ini merupakan pukulan yang berat buat saya, seorang pejabat kori yang istrinya diperlakukan seperti itu yang mulia. Selanjutnya saya menyampaikan. Ajudan pada tahu tidak, saya tidak menyampaikan ke Ajudan. Saya kemudian memanggil Riki yang mulia. Karena dia adalah Ajudan yang tertua di Magelang sana. Saya panggil Riki untuk naik ke atas yang mulia. Karena di tiap lantai itu ada hati kami panggil lewat hati yang mulia. Istri saya masih menangis setelah menceritakan itu. Saya terus tidak bisa berpikir apa-apa yang mulia. Saya kemudian manggil Riki ke lantai tiga. Setelah Riki masuk, saya sampaikan. Kamu tahu gak kejadian di Magelang? Dia menjawab, saya tidak tahu ya. Bapak, kamu gak tahu kalau Ibu dilecehkan di Magelang oleh Yosua. Siap saya tidak tahu Bapak. Kamu bagaimana? Ngawal di sana, jaga keluarga saya. Saya akan konfirmasi ke Yosua. Kamu siap gak backup saya? Amankan saya. Kalau nanti dia melawan, kamu siap nembak gak? Riki tidak menjawab siap. Saya tidak siap, Bapak. Saya tidak kuat mental. Saya kecewa. Karena harusnya Ajudan siap untuk membackup saya apabila saya butuhkan yang belia. Akhirnya kemudian saya masih berpikir siapa yang harus bisa membackup saya. Akhirnya saya sampaikan ke Riki untuk memanggil Richard. Kamu panggil Richard. Nah setelah turun, Richard naik. Kemudian juga pertanyaan yang sama. Saya sampaikan ke Richard. Kamu tahu gak kejadian di Magelang? Siap tidak tahu Bapak. Kamu gak tahu kalau Ibu dilecehkan di sana. Siap tidak tahu Bapak. Saya masih menangis dan tidak bisa menerima perlakuan itu. Saya kemudian menyampaikan juga kepada Richard. Kamu siap gak backup saya? Apabila nanti saya konfirmasi ke Joshua, dia melawan. Saya siap Bapak. Kamu siap nembak gak? Saya siap nembak Bapak. Nah saya terima kasih karena sudah siap untuk membackup saya. Kemudian saya perintahkan dia untuk turun ke bawah. Terus kapan saudara membuat, oh ini nanti akan kita lakukan di Durian 3. Siap Bapak? Kenapa? Kan saudara tadi sudah memanggil terdakwa Riki dan Richard. Iya Bapak. Kapan saudara menyampaikan kepada mereka bahwa ini akan dilakukan di Durian 3? Saya tidak menyampaikan akan konfirmasi di mana pada saat itu. Karena saya masih bingung. Saya tidak menyampaikan saya akan ke Durian 3. Jadi? Saya tidak menyampaikan di mana akan konfirmasi karena saya belum terpikir. Belum terpikir, oke. Kemudian? Nah kemudian setelah itu istri saya keluar, mau kemana ma? Saya mau isolasi karena tidak enak badan. Ya sudah, kamu isolasi saja, nanti malam kita panggil Joshua untuk menanyakan peristiwa itu karena kamu tidak mau ini rame-rame. Tidak mau ini kemudian diketahui orang. Kemudian saya berangkat ke isolasi di Durian 3. Kemudian istri saudara melakukan isolasi. Saat istri saudara isolasi ditemani oleh siapa saja? Saya tidak melihat yang melihat. Saudara tidak melihat. Terus pada saat saudara tadi memanggil saudara Ricky dan saudara Richard, kemana sih kuat? Saya setelah istri saya datang, saya tidak pernah ketemu kuat di saat ini. Di dalam CCTV itu nampak. Coba lihat foto yang lain. Ini foto atau video? Video. Video, coba diputar. Pada saat saudara PC datang. Ini yang tersebar di Youtube, di media, sosial. Tidak bisa dijadikan bukti. Kebetulan nanti kita akan panggil ahlinya. Ahlinya belum dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan itu. Nanti kita hadirkan ya. Foto saja coba, foto saja. Kalau memang enggak ada. Atau nanti saja ya sudah, matikan saja. Nanti kita akan dengarkan pada keterangan saksi ahli yang bisa membuka itu. Yang dari, yang dijadikan bukti, saudara Jaksa Penuntut itu belum bisa diputar di sini ya. Kecuali tanpa dengan ahli ya. Durentiga, oke. Kalau dilihat dari foto yang diajukan di berkas ini, itu begitu istri saudara datang, terdekat kuat tuh naik duluan. Sebelum Ricky dan Richard ke dalam lift. Posisi saya di ruang kerja yang melihat. Posisi saudara di ruang kerja. Jadi selama istri saudara datang dan bertemu saudara, saudara tidak melihat kuat? Saya tidak melihat yang melihat. Saudara tidak melihat kuat, oke. Jadi waktu istri saudara mau isoman, dia bilang bagaimana ke saudara? Hanya menyampaikan akan isoman di Durentiga. Hanya akan isoman di Durentiga terus? Saya sampaikan, yaudah. Nanti malam kita akan panggil Joshua untuk konfirmasi, karena kamu tidak ingin ini ribut, saya juga harus menjaga nama baik istri saya sebagai korban. Ya sudah, saya juga akan main bulu tangkis dulu di Depok. Pada saat tadi saudara mengatakan ke saudara Richard untuk backup saudara. Saudara perintahkan terdakwa Richard ini untuk apa? Saya sampaikan untuk kamu siap gak backup saya apabila saya akan konfirmasi ke Joshua nanti. Kamu siap gak nembak Joshua kalau dia melawan? Kamu siap gak tembak dia kalau dia melawan? Iya, yaudah. Dan dia bilang siap? Dia menyatakan siap, Bapak. Siap, oke. Si Riki tidak siap dan saudara kuat tidak tahu. Tiba-tiba istri saudara keluar, mau isoman? Selang waktu itu. Selang waktu, ya kan? Selang waktu, kemudian istri saudara keluar dari kamar, kemudian mengatakan mau isoman. Iya, yang boleh. Isomannya kemana? Isoman ke Duren 3, yang boleh. Ke Duren 3. Apa alasan dia isoman sementara hasil swabnya belum diketahui? Isoman ini sambil menunggu hasil PCR yang boleh. Oh, isoman ini sambil menunggu hasil PCR. Oke, kemudian dia mau isoman dengan siapa saja? Saya tidak rinci menanyakan ke istri saya. Tidak rinci. Saya sudah tidak terpikir akan berangkat isoman dengan siapa. Tapi tahu saudara dia pergi dengan siapa saja tahu gak? Waktu berangkat di tanggal 2 saya tahu, tapi kembalinya bersama siapa saya tidak tahu. Oh, waktu kembalinya saudara tidak tahu bersama siapa saja? Saya tidak tahu yang lain. Yang saudara tahu cuma tiba-tiba istri saudara naik. Tapi kan pagi sempat komunikasi dengan saudara. Ini kan sudah menjadi kebiasaan dan saya tidak perlu menanyakan siapa yang mendampingi, karena mereka sudah tahu. Oke. Dia tidak, tapi saudara tahu kalau dia mau ke durian 3? Juga menjadi kebiasaan kalau isoman itu lebih dekat ke durian 3. Kalau itu dari Mabes Polri atau dari Bayangkari, biasanya istri saya menunggu PCR itu di Bangka. Tapi karena ini lebih dekat ke durian 3, itu memang menjadi kebiasaan untuk isoman di sana, menunggu PCR. Di durian 3, saudara sudah tahu memang? Ya, memang itu sudah kebiasaan. Tapi siapa saja yang berangkat, saudara tidak tahu? Saya tidak tahu yang lain. Singkat cerita, mereka rombongan jalan. Setelah turun, mereka jalan. Berapa lama menit kemudian saudara mengikuti untuk keluar dari rumah di Jisah Kulin? Selang beberapa menit, 5 sampai 10 menit. Saya kemudian jalan juga, Yang Mulia. Dan saudara memang mau menuju ke durian 3? Saya rencana menuju ke Depok, Yang Mulia. Saudara berencana menuju Depok. Itu jam berapa? Itu kurang lebih hampir jam 5. Hampir jam 5, berarti jam 5 kurang lah, ya kan? Saya tidak tahu pasti karena saya tidak tahu. Ya, saudara tidak tahu pasti. Saudara pergi dengan siapa saja? Dengan Ajudan dan ADC yang berdinasar itu bersama Walmore yang mulia. Saudara pergi dengan Ajudan. Kemudian? Driver serta Walmore. Ajudannya waktu itu Adan Romer. Adan Romer dan drivernya Prayogi. Drivernya Prayogi. Apa namanya? Padwalnya? Kalau tidak salah Farhan. Farhan. Adan Romer pergi bertiga. Bertiga ya, Pak. Saudara perintahkan kemana driver itu? Saya tidak memerintahkan kemana karena memang jadwal hari itu ada kegiatan buh tanggis. Saya kan biasanya nanya, mau kemana Pak hari ini Pak? Mereka sudah tahu jadwalnya, Yang Mulia, untuk berangkat ke Depok. Oke, kemudian? Kemudian saya berangkatlah menuju Depok. Kemudian? Setelah masuk kompleks Poli Durian 3. Ya, saudara menuju dari Sakuling ke Depok. Setelah sampai ke Durian 3, melewati kompleks Durian 3. Saya melihat Joshua ada di depan gerbang. Saudara melihat Joshua ada di depan gerbang. Kemudian? Kemudian saya perintahkan Azan Romer, Ajudan untuk berhenti. Nah, setelah berhenti Azan Romer turun. Ya, sebentar. Kalau dari Sakuling menuju Depok, emang melewati Durian 3? Sudah menjadi kebiasaan dari Walmore dan Ajudan untuk melewati kompleks Polri. Karena apabila melewati, lewat kiri itu harus muter jauh. Itu sudah menjadi kebiasaan dari Walmore dan driver. Sudah menjadi kebiasaan. Termasuk kalau dari Sakuling menuju ke kantor. Saya baru tahu kalau Durian 3 itu tembus-tembusnya begitu. Itu bukannya cuma satu kompleks, terus kan enggak ada jalannya. Ada jalan. Waktu itu memang kami memasang pagar pembatas, karena waktu itu tidak ada pagar pembatas. sehingga waktu kami di sana, kami membangun pagar untuk pembatas. Nah, itu biasanya driver sudah kontak dengan Satpam atau yang ada di Sakuling untuk membukakan. Ya, kemudian saudara pergilah ke Sakuling. Lewatlah Durian 3, saudara melihatlah Joshua terus. Kemudian saya teringat apa yang dilakukan oleh Joshua terhadap istri saya. Waktu saya melihat dia. Karena di Sakuling saya tidak bertemu. Oke, kemudian. Saya perintahkan Romer untuk berhenti. Romer biasanya kalau berhenti itu dia langsung turun. Tapi saya masih berpikir apakah harus saya konfirmasi hari ini. Karena saya sudah sampaikan ke istri akan konfirmasi malam. Setelah itu kemudian saya perintahkan jalan lagi. Sudah jalan saja. Tapi saya putuskan untuk berhenti dan konfirmasi hari itu juga. Saya kemudian turun. Senjata saya jatuh. Kemudian saya ambil dan saya masuk ke dalam Durian 3. Senjata apa yang saudara jatuhkan itu? Senjata yang selalu saya pegang yaitu Combat Wilson kaliber 45. Combat Wilson. Oke, kemudian. Kemudian saya masuk ke dalam. Saya lihat Ricky. Masih parkir mobil waktu itu. Saya masuk ke dalam ketemu kuat di dapur. Saya sampaikan ke kuat. Mana Yosua? Panggil. Kemudian dia. Bentar. Sudah masuk ke dalam. Sempat bertemu dengan istri saudara tidak? Tidak ketemu ya, Uli. Tidak ketemu. Ketemu dengan terdakwa Richard enggak? Ketemunya di dalam ya, Uli. Ketemunya di dalam. Duluan mana saudara ketemu Richard sama ketemu kuat ma'ruh? Duluan ketemu kuat ma'ruh. Duluan ketemu kuat ma'ruh. Terus saat saudara ketemu dengan, saat itu saudara bertemu dengan kuat ma'ruh di dalam atau di garasi? Saya tidak enggak pasti yang jelas, di dapur menuju. Di dapur, menuju dapur. Kemudian saudara perintahkan kuat ma'ruh untuk manggil Yosua. Terus? Saya masuk ke dalam, Richard turun. Kemudian setelah itu kuat, Yosua masuk bersama kuat. Dan Ricky di belakangnya, saya masih perhatikan. Begitu masuk, saya sudah emosi waktu itu karena mengingat perlakuan Yosua kepada istri saya. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, Kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa kemengdian? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang hajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Richard. Bagaimana cara saudara-saudara memerintahkan Richard? Hajar, Richard. Kamu hajar, Richard. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai ropoh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik, karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop berhenti. Begitu melihat Yosua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah saya, jadi panik, Yang Mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua, Yang Mulia. Pinggang Yosua, oke. Kemudian setelah itu saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas. Kemudian setelah itu saya melihat senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua. Pada saat saudara menembak ke dinding itu ya? Iya, Yang Mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Riki dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya melakukan penembakan ke dinding, Yang Mulia. Setelah itu? Nah, setelah itu saya kemudian keluar, Yang Mulia. Setelah keluar, saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu lihatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans. Karena saya berpikir, mungkin masih bisa di bawah ke rumah sakit. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam. Karena bisa dimatikan saudara jaksa penuntut umum? Ini ruang sidang, saudara jaksa penuntut umum. Soalnya keluar. Bawa keluar handphonenya. Kemudian saya meminta prayogi untuk memanggil ambulans karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar menemukan istri saya. Sudah menangis, duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa Pak? Sudah kamu diam saja, kita ke Saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke Saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu. Karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Riki, saya perintahkan, Riki kamu amankan ibu ke Saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Richard. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa menembak. Saya akan bela kamu, karena ini peristiwa saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan, kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong. Kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Yosua. Yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar, karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak-menembak antara anggota. Maka saya yang pertama, saya hubungi Karo Provos yang mulia. Saya sampaikan bahwa tolong ke rumah saya ada tembak-menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Richard Hendra juga meminta ke TKP. Dan saya juga menghubungi salah satu pesudit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara. Kapan saudara cerita ke Riki mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Riki yang mulia, karena pada saat Riki mengantar istri saya, Riki saya tidak bertemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telpon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenasa, saya kemudian ingat bahwa Riki dan Kuat melihat peristiwa ini. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga, dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di selantai tiga Biro Propos dengan memanggil dua terdakwa ini, karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia. Karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Riki dan Kuat mengenai skenario itu tadi kapan? Pada saat di Biro Propos. Pada saat di Biro Propos. Terus kepentingan, pada akhirnya kan saudara berlalu tuh ya? Iya. Saya langsung aja, itu tanggal sepuluh saudara menjanjikan kepada mereka bertiga uang 1M, 500 juta, dan itu gimana ceritanya? Di tanggal sepuluh itu, saya memanggil mereka, karena setiap hasil pemeriksaan itu saya pasti menanyakan, gimana jawaban kamu? Masih Bapak sesuai petunjuk Bapak? Ya sudah, kamu akan saya perhatikan keluarga kamu dan saya akan jamin karena sudah mau membantu menjalankan cerita yang saya buat itu. Yang Mulia, saya mohon maaf. Saudara kasih berapa ke Riki? Saya tidak menjanjikan uang, Yang Mulia. Tapi saudara menjanjikan, kemarin saksi mengatakan. Kepada Richard berapa? Saya tidak menjanjikan uang, Yang Mulia. Saya akan merawat dia dan keluarga, Yang Mulia. Apa alasan saudara sampai harus membuat skenario seperti ini? Di dalam benak saudara sampai saudara membuat skenario bahwa terjadi tembak-menembak itu apa alasannya? Saya memang salah, Yang Mulia. Bukan, saya nanya dulu. Salah nanti dulu. Iya. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa, oh apa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya, di Percat 1-2009 tentang penggunaan senjata api itu, Yang Mulia, yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Saudara saksi ya, di sini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Iya, Yang Mulia. Tapi, cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Iya, Yang Mulia. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu enggak masuk di akal dengan bukti, bukti yang ada enggak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, saudara, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang enggak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada kuat, ada terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Ricky dan apa, Joshua. Pada saat hendak meninggalkan rumah sakuling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Ricky, Joshua, kuat, dan Richard. Tanpa Susi. Jadi, sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, saudara mengatakan bahwa apa namanya, akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Joshua setelah pulang dari bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke apa namanya, ke Durentiga, mampir melewat Joshua, kemudian saudara tambah amarah. itu satu yang gak mungkin gitu loh. Kemarin dari Prayogi, Adnan Romer, dan apa, Patwal, itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal gitu loh, keterangan saudara. dengan fakta-fakta yang ada. Saya selalu katakan, saya tidak membutuhkan pengakuan. Tapi karena saudara disini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. itulah keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini, Yang Mulia. Saya mohon maaf kalau memang itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari Yang Mulia. Ya, saya tidak akan memaksa. Kemudian, Saudara mengatakan bahwa Saudara membuat alasan tembak-menembak itu karena bisa melepaskan Richard ya? Iya, Yang Mulia. Ya kan? Dan Saudara percaya diri untuk melakukan skenario itu? Itulah kesalahan saya, Yang Mulia. Bukan, nanti dulu. Mengenai kesalahan nanti dulu. Saudara kan percaya diri. Pada saat Saudara melakukan hal itu, Saudara tadi mengatakan menghubungi Karu Provos dan Karu Paminal. Kemudian siapa lagi yang Saudara hubungi? Setelah itu saya hubungi salah satu Kasublit di Barreskrip. Tapi karena yang bersangkutan ada di Medan, sehingga dia minta untuk menghubungi salah satu kanit AKBP Ari Cahya. Kemudian saya kontak untuk datang. Setelah itu juga saya menyampaikan ini harus dilakukan oleh DKP yang mulia. Saya minta untuk menghubungi Polres. Kemudian salah satu Ajudan menyampaikan bahwa Kasat Sersa ada di rumah. Ya sudah, kamu panggil yang mulia. Kemudian? Kemudian selama beberapa waktu itu kemudian datanglah Kasat Sersa. Saya mulai menjelaskan apa yang sudah menjadi saya ceritakan yang mulia. Saudara kuat ini waktu saudara kan saudara tadi bilang bahwa saudara masuk ke dalam rumah Saguling, rumah Durian Tiga, ketemu dengan kuat Ma'ruf. Riki yang ke di mana? dia ada di depan pintu pagar selesai memarkir kendaraan pada saat saya masuk. Selesai markir kendaraan? Dia berada di dalam rumah, di carport atau berada di luar rumah? saya ingat saya masih di carport. Masih di carport. Posisinya apa? Duduk. Masih berdiri. Masih berdiri. Joshua? Saya tidak lihat. Nah kan tadi kan saudara bilang waktu mau masuk ke Durian Tiga saudara melihat Joshua. Pada saat saya berhenti Joshua ada di depan pintu. Kemudian saya kan lanjut lagi sampai di pertigaan. Begitu saya kembali. Pada waktu saudara berhenti Joshua ada di depan pintu? Bukan. Waktu berhenti pertama yang mulia CCTV itu dia ada. Kemudian saya kan lanjut sampai di pertigaan. Saya turun saya masuk itu dia sudah tidak ada. Sudah? Tidak ada di carport situ. Terus kemana dia? Saya tidak tahu yang mulia. Makanya saya perintahkan kuat untuk memanggil Joshua. Bukan saudara memerintahkan Ricky untuk menjaga Joshua supaya tidak pergi dari carport. tidak pernah saya perintahkan. Tidak, CCTV masalahnya nampak bahwa ternyata Joshua berada di carport pada saat saudara masuk. Kemarin kita lihat sama-sama itu kan Joshua itu nampak bayangan berada di carport sebelah kiri di taman dan saat saudara masuk tidak lama kemudian nampak ada orang membawa Joshua Joshua ke dalam dan itu diidentifikasi oleh apa namanya para saksi kemarin bahwa itu adalah Ricky. Mohon maaf yang mulia kalau saya lihat CCTV pada saat saya masuk itu Joshua ke arah taman yang mulia. Ya betul ke arah taman bukan di carport taman kan. Jadi saya tidak melihat karena saya langsung masuk ke dalam. Saudara langsung masuk ke dalam. kemudian kuat yang saudara suruh panggil karena saya bertemu kuat karena saudara bertemu dengan kuat tetapi saudara Ricky saudara kan tadi mengatakan tidak tahu tapi pada saat diceritakan kemarin bahwa kuat memanggil Joshua itu diiringi dengan Ricky. Nanti saudara mempunyai hak sendiri. Ini masih memenanyakan soal saksi. Yang menjerat dimana? Ini konfirmasi dengan keterangan saksi. Saudara nanti silahkan tanggapi di dalam pembelaan saudara. Ya silahkan saudara ya saya lanjutkan. Pada saat itu terdakwa Ricky mengikuti? Pada saat di dalam setelah Pada saat di dalam Joshua kemudian kuat dan Ricky terima kasih. Terima kasih. saudara melakukan dari keterangan saksi pun juga kemarin mengatakan saudara tadi mengatakan bahwa senjatanya Ricky ada di pinggangnya eh senjatanya Joshua ada di pinggangnya. diketahui bahwa senjata Joshua itu sudah dilakukan penyitaan oleh saudara diambil diamankan oleh saudara Ricky semenjak di Magelang. Sampai hari konfirmasi itu saya tidak mengetahui dimana keberadaan senjata Joshua. Tetapi kemarin kan saudara mendengar sendiri bahwa senjata yang dijadikan alat bukti oleh jaksa penuntut umum itu adalah senjatanya Joshua. Iya ya. Iya kan? Ini saya jelaskan kepada saudara dimana tidak nyambungnya cerita saudara. Saudara kan tadi mengatakan saya menembak ke langit-langit ke dinding itu dengan menggunakan senjata Joshua yang ada di pinggangnya. Betul kan? Sementara di awal kemarin sudah diceritakan bahwa oleh Richard, Ricky maupun apa Kuatma'ruf bahwa senjata apa namanya senjata Joshua itu sudah diamankan baik yang Steyer maupun yang HS. Tapi saudara mengatakan tadi oh saya nembak pakai senjatanya itu kok. Saya sampai hari konfirmasi yang mulia tidak pernah mendapat laporan dari ketiga terdakwa ini bahwa senjata Joshua sudah diamankan. Nah iya maksud saya begini kan lucu kalau senjata sudah disita iya kan kemarin Richard juga menerangkan bahwa senjatanya masih tersimpan di dalam mobil tiba-tiba tiba-tiba saudara menerangkan pada saat penembakan saudara Joshua membawa senjata bisa saudara terangkan apa yang saya sampaikan seperti itu yang saudara sampaikan seperti itu silahkan itu hak saudara pada saudara saat saudara menjemput istri saudara di kamar kemudian saudara memerintahkan Ricky untuk mengawal istri saudara untuk ke sakli iya yang pada saat itu istri saudara tahu kalau Joshua sudah mati waktu itu belum saya sampaikan tapi dia mendengar nanti ditanyakan ke oke nanti kami tanyakan saudara sempat kemarin saksi Samuel mengatakan saat dia mencoba menginterogasi pada Richard pada Ricky pada Richard terutama dia merasa terintimidasi saat saudara men nanya memperintahkan supaya tidak menanyakan terlalu dalam bagaimana itu ceritanya dalam bantahan saya kemarin saya sampaikan bahwa saya tidak pernah menyampaikan intimidasi verbal maupun fisik kepada mereka tapi saya yakin secara psikologis mereka pasti akan terintimidasi dengan posisi jabatan saya secara psikologis mereka akan terintimidasi dengan jabatan saudara dengan sendirinya berarti ya walaupun saudara tanpa mengucapkan itu kan meskipun dalam pengucapan saya yang disampaikan oleh saksi bahwa kamu tidak usah nanya keras-keras karena memang saya beginilah adanya yang mulia kemudian saudara apa namanya setelah semua dibersihkan jenazah itu dimasukkan ke dalam kantong jenazah dibawa ke rumah sakit saudara kemana saya kembali ke sakuling untuk melihat istri saya tapi kemudian karena sudah istirahat saya menuju ke Mabes Polri saudara menuju Mabes Polri pada saat saudara ketemu dengan saudara Beni dan saudara Hendra di rumah tersebut apa yang saudara perintahkan kepada mereka saya hanya memerintahkan untuk melakukan sesuai prosedur saja jadi terus terang yang mulia saya saya juga tidak menyangka bahwa ini akan berjalan seperti biasa gitu kenapa karena saya perintahkan Karo Propos untuk mengamankan senjata Karo Paminal untuk mengecek TKP Kasat Serso untuk olah TKP ini dilakukan secara seperti biasa yang mulia saya tidak ada menyampaikan untuk kamu jangan begini saya hanya menyampaikan lakukan proses sesuai prosedur dan itulah yang mungkin saya harus sesali pas kejadian ini Saudara mengatakan tidak merasa merintahkan kepada mereka apapun saya memerintahkan beberapa perintah sebagaimana keterangan saksi pada saat jenazahkan di bawah saya sampaikan bang tolong dikawal jenazah untuk atopsi dan segera di atopsi karena di beberapa kasus kan menjadi kesulitan untuk atopsi karena mungkin ada hambatan hambatan sehingga saya perintahkan untuk mengawal atopsi mempercepat proses karena saya melihat bahwa penembakan itu memang seperti itu adanya dan silakan saja diatopsi secara prosedural kemudian saya perintahkan juga untuk karupaminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana setelah kejadian saya baru menanyakan kekodir yang melihat CCTV di dalam hidup tidak kodir menyampaikan rusak pak saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi saya juga waktu itu saudara mengatakan menanyakan kepada kodir kapan itu saudara menanyakan CCTV rusak setelah kejadian setelah kejadian tepatnya kapan di malam hari saya ketemu di malam hari berarti pada saat apakah jenazah sudah diangkut atau belum saya tidak tahu pasti kapan yang jelas saya menanyakan kekodir waktu itu kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak maka saya yakin saja bahwa itu rusak karena saya tidak tahu saya percaya saja seandainya itu hidup itu pasti tidak akan seperti ini kemudian saya tahunya itu pasti rusak pada saat olah TKP kedua pada saat olah TKP yang kedua kalau saudara mengatakan memang saudara baru mengetahui malam kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap abu mengenai CCTV saudara sudah bisa mengatakan rusak dan kemarin juga anggota sendiri AKB Arif atau itu saudara juga mengatakan hal yang sama AKB mohon maaf yang beliau AKB Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi di tanggal prarekonstruksi tetapi pada saat sulap abu itu setelah kemungkinan setelah saya mengecek ke kodir kan saudara tadi bilang gelap gimana konsisten aja ya saya konsisten yang jelas karena saya tahu itu rusak dari kodir kemudian saya sampaikan bahwa itu sudah rusak saya percaya karena dia yang menjaga rumah jadi istilahnya mohon maaf yang mulia ya beruntung itu rusak kenapa beruntung itu rusak kalau itu tidak rusak pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita seperti ini kalau tidak rusak saya tidak akan berani seperti ini karena ada barang bukti rumah jadi di awal itu saya membuat cerita ini apa adanya kemudian ada beberapa mohon maaf yang ada beberapa hal yang sepertinya menguntungkan dalam skenario saya kecuali tolong maiknya didekatkan karena suaranya kita terekam semua masalahnya jadi saya melihat di olah TKP itu ada beberapa hal yang menguntungkan pasca kejadian seperti CCTV itu jadi saya melanjutkan saja cerita tembak menembak saya mohon maaf oke di dalam perjalanan saudara kemudian tadi mengatakan saudara pergi ke Mabes Polri iya yang boleh saudara ke Mabes Polri untuk bertemu dengan siapa saya harus melaporkan ke Kapolri saudara harus melaporkan ke Kapolri bisa diceritakan jam berapa saudara meninggalkan dari rumah dinas kurang lebih jam 20 setelah jenasa dibawa ke rumah jam 20 setelah jenasa diangkut ke mobil jenasa pada saat itu kemana mereka terdakwa bertiga ini sebelum kalau tidak salah sebelum jenasa itu dibawa atau belum saya belum tahu saya sudah minta mereka untuk diperiksa di propose yang boleh kemudian saya perintahkan Cuk untuk mendampingi mereka bertiga saudara memerintahkan saudara siapa Cuk Putranto untuk mendampingi mereka bertiga di pemeriksaan di provos kan tadi disampaikan saudara Beni Ali kemarin juga saudara di perkara saudara Beni Ali mendatangi Kapolri bersama apa namanya saudara Indra untuk melaporkan peristiwa di rumah saudara dan pada saat mereka keluar bertemulah saudara saudara melaporkan itu saudara mengatakan tidak mungkin saya menembak kalau saya menembak apa namanya lebih parah karena peluru saya lebih besar kalibernya betul ya kapan saudara memanggil mereka bertiga pada saat mereka di peristiwa di provos setelah menghadap Bapak Kapolri saya menuju ke lantai tiga Biro provos untuk bertemu mereka karena saya berpikir baru Richard yang saya sampaikan cerita ini sementara yang dua ini belum nanti akan tidak sinkron kalau misalnya diperiksa di provos oke kemudian sampai di lantai tiga saya menanyakan ketiga adik-adik saya ini saya minta untuk ketemu di ruang pojok berempat yang mulia apa yang saudara sampaikan kepada mereka berempat saya tanyakan ke kuat kamu ngomong apa iya pak saya juga bingung mau ngomong apa saya baru cerita di magelang kemudian saya naik matikan lampu ya sudah kamu sampaikan saja bahwa mendengar teriakan ibu kemudian melihat Richard turun kemudian kamu tiara sama juga dengan Ricky yang mulia Ricky menyampaikan bahwa saya masuk ke durian tiga saya juga bingung harus cerita apa ya sudah kamu cerita saja berkuat berkuat keterangan Richard bahwa Joshua menembak duluan akhirnya kemudian Richard juga saya tanyakan itu sudah sesuai dengan apa yang saya minta bahwa Richard pada saat di atas mendengar teriakan ibu dia turun dia menanyakan ke Joshua setelah itu Joshua menembak dan kemudian Richard balas menembak itu pertemuan tidak lama karena saya menganggap saya tidak mungkin mengarang yang terlalu banyak buat mereka karena mereka nanti akan ditanya kamu pertahankan saja keterangan sekali lagi saya minta maaf karena sudah oke setelah itu mereka diperiksa di Biro Paminal itu masih dilakukan di Biro Propos iya masih di Biro Propos setelah sudah tahu kalau mereka kan seperti diceritakan Hendra kemarin dan saudara Benny Ali bahwa mereka akan dibawa ke Biro Paminal kan begitu iya saya memang pada saat selesai bertemu dengan ketiga terdakwa ini saya bertemu dengan pejabat utama propam saya sampaikan ya sudah setelah Propos diperiksa dulu oleh Paminal setelah Paminal nanti segera limpahkan ke penyidik karena saya mohon maaf yang mulia saya sudah yakin bahwa kuat memberikan keterangan juga tidak terlalu sulit bisa dia pertahankan saja itu kemudian Ricky juga memang yang cukup berat adalah Richard karena harus bercerita panjang bukan saudara Agus kemarin menceritakan ada dua hal penting yang saudara sampaikan pada saat bertemu dengan para pejabat di Biro Propam benar itu yang boleh saya sampaikan apa yang saudara sampaikan saya coba saya sekali lagi mohon maaf yang boleh saya malu sebenarnya di persidangan ini untuk menyampaikan saya coba meyakinkan mereka bahwa ini sudah menyangkut kehormatan saya jadi saya mencoba untuk menggugah mereka untuk membantu saya tanpa saya perintah harus berbuat apa dan mengatakan apa tanya saja langsung ke mereka karena saya sudah yakin itu tapi ya saya tahu pasti suatu kejahatan pasti akan terungkap bukan nanti dulu itu masalah nanti coba saudara ceritakan dua hal penting itu apa saja yang saudara sampaikan seingat saya bahwa segera saja diperiksa di Pak Minal kemudian kalau tidak salah ini menyangkut kehormatan saya tidak ada gunanya lagi saya pangkat tinggi kalau ini terjadi terhadap saya oke selanjutnya saudara menyampaikan apa itu kan tanggal delapan saudara pulang 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 jam berapa dari Biro Propam selesai itu saya pulang malam kurang lebih jam 11 jam 12 ke Sakuling terus selesai itu saya istirahat karena istri saya juga sudah istirahat tanggal sembilan apa yang terjadi dengan peristiwa tanggal sembilan tanggal sembilan begitu bangun pagi saya bangunkan istri saya yang mulia istri saya menanyakan ada apa kemarin saya sampaikan Richard menembak Joshua saya sudah melaporkan ke Bapak Bapak Pori bahwa ini tembak menembak karena kamu dilecehkan oleh Joshua istri saya marah yang mulia istri saya menyampaikan dari awal saya tidak mau ini diketahui orang peristiwa di Maklang kenapa kamu libat-libatkan saya saya bilang tidak mungkin ada tembak menembak tanpa ada penyebab yang ada di pikiran saya bahwa karena istri saya ada di situ saya coba masukkanlah ke dalam cerita itu yang mulia istri saya tetap tidak terima dan saya sampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab makanya saya sangat berdosa kepada istri saya melibatkan dalam skenario itu ada yang terlewat saudara saksi malam kejadian tanggal 8 kan saudara didatengin pada waktu bersama istri saudara saudara didatengin oleh Benny Ali bersama Susanto Haris saya sudah membantah kemarin bahwa itu kejadian di tanggal 10 hari minggu mereka datang itu di tanggal 10 di hari minggu mereka datang untuk meyakinkan mereka bahwa istri saya juga menjadi korban walaupun korbannya itu kejadian di Magelang jadi tidak benar Benny Ali datang malam hari kejadian itu tidak benar yang mulia saya menjelaskan hal yang disampaikan Benny Ali itu di TKP pada saat saya meluruskan yang mulia bahwa benar ada pertemuan tapi di tanggal 10 yang mulia biarkanlah nanti majelis yang menilailah mohon maaf yang mulia kemudian tanggal 9 saudara apa kegiatannya kemudian karena istri saya masing tidak terima terhadap dimasukkannya dalam cerita itu saya kemudian turun menghubungi Karo Opaminal menanyakan apakah CCTV itu sudah diamankan karena dari semalam saya belum mendapat laporan karena saya juga belum tahu apakah sudah dilakukan perintah itu semalam oh iya bang nanti saya laksanakan saya akan berangkat ke Pak Minal untuk mengecek kembali mereka tapi kemudian Pak Karo Opaminal menyampaikan siang kita mau ada peragaan di TKP ya sudah kalau begitu kita ketemu di TKP saja di tanggal 9 kemudian kapan saudara memerintahkan AKB untuk buat kronologis itu setelah kejadian setelah proses peragaan dan prarekondi Duren 3 bagaimana ceritanya jadi di karpot Duren 3 itu kami diskusi bahwa istri saya harus membuat laporan polisi yang mulia untuk menguatkan bahwa ada peristiwa mengawali itu sehingga karena saya tahu bahwa istri saya belum bisa menerima saya memintalah mantan kanit saya ini Arief sudah lama ikut saya yang mulia dan juga kenal dengan istri saya 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 mintalah dia untuk membantu membuat laporan polisi dan berita cara interogasi itu yang mulia bagaimana ceritanya maksudnya kan tadi kan dibilang suruh bikin kronologis iya yang mulia jadi untuk meyakinkan Arief saya minta untuk ke Saguling jadi yang menyusun kronologis itu siapa saudara atau Arief saya yang mulia saudara yang menyusun kronologis itu kemudian kronologis itu dibawa Arief ke saya akuin semua yang saya bukan nanti dulu saya cuma nanya dibawa Arief ke Polres Jakarta Selatan kemudian dibuatlah produk itu saya cuma nitip tolong berita cara interogasi dan laporan polisi jangan sampai dilihat orang banyak karena jadi saudara pada saat itu juga memerintahkan berarti pembuatan BAP seolah-olah telah diperiksa itu juga saudara yang memerintahkan saudara yang memerintahkan oke tanggal 10 yang tadi saudara sampaikan saudara menjanjikan kepada mereka yang perhatian tadi apa yang saudara sampaikan jadi setelah kegiatan ibadah waktu itu yang mulia di sore atau malam hari saya lupa saya panggil mereka bertiga di ruang kerja saya agak kenceng dikit dong suaranya gak masuk di dalam sistem di ruang kerja saya di ruang kerja di rumah Saguling saya panggil mereka saya menyampaikan bahwa apa hasil keterangan yang sudah ada dipertahankan saja karena ini dalam rangka untuk menyelamatkan Richard yang mulia kemudian saya sampaikan bahwa terima kasih kamu sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan saya akan merawat keluarga kamu saya akan membiayai kamu berserta keluarga karena sudah membantu menjalankan cerita yang saya buat yang mulia kapan saudara memerintahkan saudara Ricky untuk memindahkan uang yang ada di rekeningi Joshua kalau itu saya tidak pernah memerintahkan yang mulia terus saya tidak tahu soal transfer rekeningi saudara tidak tahu menahu saudara tidak tahu menahu terus kemarin mereka mengatakan si Richard dibayar 1M terus Ricky dan kuat 500 juta dijanjikan itu terrealisasi tidak sementara kan belum yang mulia sementara belum bukannya sudah diberikan saudara tarik lagi belum apa alasannya belum karena kasusnya kan belum selesai oh kasusnya belum selesai kalau kasus ini sudah selesai tetap akan terrealisasi yang mulia pasti sudah tahu loh enggak saya nanya ini kan kalau memang iya kita catat kan begitu ya harusnya sih bukan hanya secara materi seperti itu pasti saya akan merawat keluarganya artinya ada perhatian lah saudara ya iya yang mulia kapan kemudian itu diperseriliskan peristiwa kejadian tanggal 8 itu itu di hari Senin yang mulia di hari Senin saudara memerintahkan kapolres untuk bikin perserilis bukan memerintahkan yang mulia tapi menyarankan ke kepala divisi humas yang mulia karena pada saat ekspos pertama itu pernyataan dari humas belum jelas sehingga saya minta untuk kalau bisa dijelaskan oleh kapolres saja saudara meminta kalau bisa dijelaskan oleh kapolres saja saudara ngomong itu kepada siapa kapolres waktu itu mereka ada di ruang kerja saya semua oh saat itu ada di ruang kerja saudara akibat saudara memerintahkan kapolres kemudian kapolres ikut dipatsuskan dan didemosi itu ya iya hanya karena perserilis iya kemudian saudara saudara tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 itu apa saja kegiatannya saya sampaikan di sini cuma mungkin di terdakwa ini oke berkaitan dengan saksi-saksi ini yang saya tanyakan saya juga lupa yang melihat bahwa di hari minggu itu juga saya sempat memberikan senjata clock yang menjadi barang bukti ini ke saudara Richard oh senjata barang bukti yang menjadi barang bukti ini saya sampaikan karena senjata kamu sudah diambil siapa tahu ada apa-apa kamu pegang senjata clock saya oh saudara pinjamkan 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 senjata pada hari minggu itu kalau tidak salah hari minggu hari minggu ya kepada terdakwa Richard terus karena kan saya tahu bahwa ini pasti akan ada kejadian yang saya khawatirkan terhadap dia sehingga saya pegangkan senjata saya bukannya dia dalam pengawasan dan perlindungan saudara saudara Richard sampai saudara masih khawatirkan dia bawakan pinjamin senjata saudara kan mereka masih di rumah saya yang boleh nah iya makanya kan dibawa perlindungan dan pengawasan saudara kan tentunya cuma kan saya enggak bisa mengawasi setiap hari dia kemana kan untuk pembelaan diri aja untuk pembelaan diri kemudian mohon maaf kemudian dikembalikan setelah saudara Richard di amankan di Makobrimo siapa saudara saudara eliezer eliezer kapan saudara eliezer itu mulai diamankan di Makobrimo saya lupa pastinya yang jelas waktu itu dia dibawa ke Makobrimo dibawa ke Makobrimo dan saudara tidak berusaha untuk melindungi terdakwa Richard saya sudah berusaha untuk melindungi yang mulia saya meminta Kabup Propam Brimob untuk menjaga yang bersangkutan kemudian saya juga sempat berkomunikasi dengan Richard dan orang tuanya saya terus meyakinkan bahwa saya akan menjaga Richard walaupun itu memang menjaga hal yang salah sampai dia masuk duluan mana terdakwa Richard dan terdakwa Ricky serta Kod Makro ditahan dengan mereka kalau Richard itu hanya diamankan di kembalikan ke Makobrimo hanya diamankan dan dikembalikan ke Makobrimo sentara Ricky masih bersama saya masih bersama saudara artinya setelah Richard diamankan di Makobrimo terpisah dari saudara Ricky dan Kod masih ada bersama saudara masih bersama saya tapi hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik hampir tiap hari dilakukan pemeriksaan bolak-balik dan itu masih seperti skenario pertama cerita yang pertama cerita yang pertama terima kasih Terima kasih.